Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua Para sahabat semuanya Pada kesempatan kali ini Saya akan menanggapi pernyataan Dari Ketua Umum Prof. Bito Alawiah Pak Taufik Asyqaf Yang viral beberapa hari ini Dan Videonya tidak akan saya tampilkan Karena saya tahu betul Ketika video mereka Saya tampilkan di channel saya Mereka akan men-take down channel saya Karena cara mereka itu licik Oleh karenanya Para sahabat semuanya Bisa langsung Menyimak di channel Sumsal Media Dimana pernyataan Pak Taufik Asyqaf Yang viral beberapa hari yang kini Dia mengatakan bahwa Ulama yang runtang-runtung Dengan Umar Dengan pemerintahan Ini termasuk Ulama palsu Dan mengkhianati Rasulullah S.A.W. Padahal Pernyataan Pak Taufik Asyqaf Itu bertentangan Dengan Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Suriah Nahdudul Ulama Kesatu Di Jakarta Yang diadakan pada tanggal 21-25 Syawal 1379 Hijriya Atau tanggal 18-22 April 1960 Masai Yang mana keputusan Ini dimuat di Solusi Problematika Aktual Hukum Islam Keputusan Mu'tamar Munas Dan Konbes Nahdudul Ulama Tahun 1926 Sampai 2010 Masai Kenapa Saya mengatakan Bahwa Pernyataan Pak Taufik Asyqaf Ini bertentangan Dengan Keputusan Konferensi Besar Pengurus Besar Suriah Nahdudul Ulama Yang kesatu Karena Dalam Pembahasan Ini Nahdudul Ulama Ini tidak Berpendapat Sebagaimana Yang dikatakan Oleh Pak Taufik Asyqaf Ya kita Ulas Pembahasan Yang ke 294 Masalah Ulama Di pemerintahan Ini Ada soal Bagaimana Ulama-ulama Kita Yang menjabat Dalam Pemerintahan Apakah Tidak Termasuk Dalam Sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Yang Berbunyi Al-ulama Umana Ur-rusul Ala Ibadillah Ta'ala Malam Yukholitu As-salatina Fa'in Kholatuhum Wafa'amu Dhalika Fakad Khonur Rusula Wakhonuhum Fahdarhum Wa'adhaziruhum Jadi Hadisnya Pak Taufik Asyqaf Yang disampaikan Itu Kurang lengkap Ya Lengkapnya Yang saya sampaikan Yang artinya Bahwa Para Ulama Al-ulama Umana Ur-rusuli Ala Ibadillah Ta'ala Para Ulama Adalah Kepercayaan Para Rasul Atas Para Hamba Hambanya Malam Yukhol Itu As-salatina Selama Mereka Tidak Bergaul Dengan Para Penguasa Fa'in Kholatuhum Wafa'al Lhalika Fakod Khonur Rusula Akan tetapi Kalau Mereka Bergaul Dan Berbuat Demikian Maka Sungguh Mereka Telah Berkhianat Kepada Para Rasul Dan Para Hamba Allah Wakhonuhum Fahdaruhum Waktaziruhum Maka Takut Dan Hindarilah Mereka Apakah Para Ulama Yang Menjabat Dalam Pemerintahan Atau Sebagaimana Yang Dikatakan Oleh Pak Taufik As-Sekaf Bahwa Ulama Yang Runtang Runtung Dengan Umar Dengan Pemerintah Ini Termasuk Ulama Palsu Dan Berkhianat Kepada Rasul Maka PBNO Di Dalam Konferensi Besar Pengurus Besar Surya Nah Tuh Ulama Yang Pertama Dengan Tegas Menjawab Para Ulama Pejabat Pemerintah Itu Tidak Termasuk Dalam Hadis Dan Pendapat Kiai Soleh Darat Seperti Tersebut Di Atas Jika Menjabatnya Karena Ada Hajat Atau Dorot Atau Kemaslahatan Agama Dan Dengan Niat Yang Baik Jadi Pemerintah Ulama Yang Menjabat Sebagai Apa Yang Menjadi Pejabat Pemerintahan Atau Ulama Yang Dekat Dengan Umarok Pemerintah Itu Tidak Termasuk Hadis Yang Saya Sampaikan Tadi Atau Yang Disampaikan Oleh Pak Taufid Asegaf Walaupun Keliru Walaupun Banyak Kekurangannya Kalau Ada Hajat Ada Kebutuhan Dorot Dan Tujuannya Itu Adalah Kemaslahatan Agama Begini Saja Seandainya Tidak Ada Ulama Yang Bersinergi Dengan Pemerintah Maka Bagaimana Nasib Dari Masyarakat Kita Yang Beragama Ya Dan Di Indonesia Ini Berbagai Agama Ada Agama Islam Ada Agama Kristen Katolik Hindu Buddha Konghujo Sehingga Kalau Para Ulama Ini Tidak Mendekati Pemerintah Umarok Ya Tidak Runtung Runtung Dengan Umarok Maka Pemerintah Ini Tidak Bisa Akan Memujudkan Persatuan Kesatuan Antar Pemenuk Agama Karena Tidak Ada Nasihat Dari Para Ulama Makanya Perlunya Ulama Itu Adalah Dekat Dengan Pemerintah Menasehati Pemerintah Agar Bagaimana Semua Agama Di Indonesia Ini Bisa Rukun Bisa Toleran Bisa Menghormati Ibadah Antara Agama Satu Dengan Yang Lain Begitu Pak Taufik Azekar Yang Cerdas Sedikit Ya Yang Cerdas Sedikit Ya Ya Ulama Kan Tujuannya Begitu Ya Tujuannya Begitu Ulama Di DPR Ya Ya Tidak Pengkhianat Rasul Wang Ulama Di DPR Tujuannya Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Untuk Menegakkan Kesejahteraan Dan Lain Sebagainya Ya Lebih Lengkapnya Dasar Atau Referensi Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Ya Yang Dibuat Acuan Bahwa Ulama Ketika Menjabat Pemerintahan Atau Ulama Yang Runtang Runtung Dengan Umar Atau Pemerintah Ini Bukan Termasuk Pengkhianat Rasul Ya Ini Berdasarkan Kitab Is'adur Rafiq Ya Disana Ada Sebuah Penjelasan Kalau Sampaian Pak Taufik Asegaw Punya Kitab Is'adur Rafiq Sarah Dari Sulam Taufik Ya Buka Dalam Kitab Is'adur Rafiq Ya Arba Arba Biwiyasati Fit Dunya Illa Lihajatin Wa Dharuratin Aum Masulahatin Ya Aum Masulahatin Diniyatin Rojihatin Alal Mafsadati Illa Kanat Diniyatin Hasanatin Solihatin Dan Hendaknya Tidak Bolak Balik Pergi Kesultan Dan Penguasa Dunia Lainya Illa Lihajatin Kecuali Karena Hajat Ya Ada Kebutuhan Kebutuhan Itu Ya Masalah Umat Ya Ulama Itu Kebutuhannya Dekat Dengan Pemerintah Penguasa Itu Masalah Umat Tidak Tau Kalau Inti Masalah Dunia Atau Yang Lain Ya Masalah Umat Bagaimana Umat Ini Bisa Rukun Ya Caranya Bagaimana Nah Aspirasi Ulama Yang Semacam Ini Kalau Tidak Dekat Pemerintah Bagaimana Disosialisasikan Kan Begitu Bagaimana Diaplikasikan Kan Begitu Bagaimana Pemerintah Tahu Kalau Ulama Ini Tidak Dekat Dengan Umar Pemerintah Begitu Wadhoruratin Atau Wadhoruratin Dan Dhorurat 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 Itu Kalau Ulama Ini Tidak Dekat Dengan Pemerintah Maka Pemerintah Akan Dholin Karena Dhorurat Kalau Ulama Tidak Dekat Dengan Pemerintah Ini Pemerintah Dholin Maka Ulama Ini Dekat Dengan Pemerintah Agar Dia Tidak Dholin Atau Maslahat Di Niyatin Roji Hatin Alal Mafsadati Atau Maslahat Agama Yang Lebih Besar Daripada Mafsadah Nya Ya Idha Kanat Biniyatin Hasanatin Solihatin Jika Disertai Dengan Niat Baik Wa Ala Hada Yukmalu Maja Diba'dihim Minal Masyid Wattarud Dudi Ilayhin Kazuhri Wasyafi'i Waghairihima La Ala Annahum Kosudu Bidalika Fudulal A'rodi Fudulal A'rodi A'dunyawiyyati Kolah Kolah As-Samhudi Ya Jika Pada Konteks Seperti Inilah Pergaulan Para Ulama Seperti Al-Zuhri As-Syafi'i Dan Selainnya Dengan Para Penguasa Dipahami Bukan Dalam Konteks Mereka Mencari Kepentingan Duniawi Demikian Kata Al-Samhudi Ya Begitu Imam Syafi'i pun Pak Taufik As-Syafi'i Ini juga Pernah Menjabat Pemerintahan Sebagai Kodi Pada Era Kerajaan Abasyah Era yang Pertama Yang dipimpin Oleh Raja Harun Ar-Rashid Raja Harun Ar-Rashid Ini Mengangkat Imam Syafi'i Ketika itu Imam Syafi'i Berada Di Mekah Ya Ditawari Diangkat Menjadi Kodi Di daerah Kerajaan Harun Ar-Rashid Akhirnya Imam Syafi'i Ini Mau Tujuannya Apa Imam Syafi'i Mau Diangkat Menjadi Kodi Oleh Harun Ar-Rashid Tujuannya Adalah Untuk Menegakkan Keadilan Dan Kesejahteraan Masyarakat Rakyat Pada Waktu Itu Walaupun Imam Syafi'i Pada Waktu Itu Menjabat Kodi Hanya Dua Tahun Gitu Ya Gitu Oleh Karenanya Pak Taufik Asgaf Ini Jangan Secara Tekstual Dalam Memahami Hadis Kalau Memahami Hadis Secara Tekstual Itu Kok Seperti Wahati Harus Secara Kontekstual Agar Tidak Mudah Menyalahkan Orang Lain Dan Disini Intinya Para sahabat Semuanya Apa Yang Dikatakan Oleh Pak Taufik Asgaf Bahwa Ulama Yang Huntang Huntung Dengan Umar Pemerintah Itu Termasuk Ulama Palsu Termasuk Pengkhianat Rusul Ini Bertantangan Dengan Keputusan Nahdodul Ulama Di Konferensi Pesar Pengurus Pesar Suriah Nahdodul Ulama K Satu Di Jakarta Dan Otomatis Berkentangan Dengan Pernyataan Dari Bahkiyai Soleh Darat Di Kitab Majumuknya Yang Berbahasa Jawa Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh